Dan yang shocknya lagi aku dengar Kuota untuk penerimaan beasiswa di fakultas teknik Seteknik itu, itu cuma satu orang kuotanya guys Dan Peminatnya itu masih sedikit dan takut Ternyata ya Mahasiswa Indonesia ini Mendapatkan full beasiswa daripada Universitas Malaysia Wow, keren banget ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbala Alamin Welcome back to my channel guys ya Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ngeklik video ini Dan kali ini sesuai daripada thumbnail yang sudah ada di depan sana Yang teman-teman ngeklik ya guys ya Gimana sih ya kuliah di Malaysia Ya kok bisa gitu guys ya Program beasiswa nih guys ya Jadi kalau teman-teman mau ya dari Indonesia Dari mana-mana negara juga yang mau kuliah ke Malaysia Bisa juga dengan menonton video ini Nah tanpa berlama-lama ini daripada channel Ikram Sabutra guys ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Kepada channel beliau Linknya di deskripsi Jadi kalau mau tanya-tanya juga Silahkan juga hubungi Bang Ikram Sabutra guys Supaya lebih terperinci lagi dalam penjelasannya Gitu kan? Nah tinggal komen aja di videonya Ataupun di channelnya ya teman-teman Oke tanpa berlama-lama langsung saja guys Kita play videonya Let's go Halo semuanya Aku Ikram Sabutra Dan terima kasih sudah datang di video ini Di video kali ini aku ingin jelasin Bagaimana bisa kok aku tuh kuliah di Malaysia Atau UKM Universiti Kebangsaan Malaysia Karena Setelah aku buat video Kayak comparison antara kuliah di Indonesia dengan Malaysia Yang seperti kalian sudah tahu sebelumnya Itu Ada beberapa yang komen kayak Ceritain dong Bang Bagaimana kok bisa kuliah di Malaysia Terus juga di Instagram Kayak kakak tingkat tuh Masih bingung gitu Gak tahu kok bisa Ikram tuh ke Malaysia Exchange deh Atau penelitian deh Terus juga kawan teman-teman jauh tuh juga gak tahu Terus juga yang lucunya lagi Ada beberapa mahasiswa Atau mungkin siswa-siswa SMA gitu Yang masih SMP juga Nanyain Bang Kalau mau kuliah di UKM tuh UKT psikologi berapa ya Terus UKT di Jurusan teknik mesin berapa ya Dan aku ketika dikasih pertanyaan itu Bukannya aku Tidak ingin cari tahu Dan bagaimana Dan aku berusaha Ingin cari tahu berapa UKTnya Tapi susah gitu kan Jadi aku ada nanya-nanya beberapa Temen yang memang dari PPI Malaysia Di bagian UKM Banyak orang di luar sana Yang ngira kalau aku tuh Kuliah full time gitu Dari kayak semester 1 Ke semester akhir gitu Di UKM Padahal enggak gitu Karena Karena aku disana cuman exchange Selama satu semester Which is dari September 2019 Until January 2020 Dan itu cuman satu semester doang guys Jadi Aku ingin ceritain Bagaimana bisa kok aku Bisa Pertukaran pelajar Ke luar negeri Ke Malaysia itu So Program Student exchange ini Itu diplopori Atau disponsori oleh Asian International Mobility for Students Atau AIMS Aku akan jelasin AIMS secara rinci Nah jadi AIMS itu sebelumnya Adalah MIT Yaitu Malaysia Indonesia Thailand Jadi itu Kayak program Yang mereka memberikan Biasiswa Untuk para pelajar Dan MIT Atau AIMS ini Sudah ada Partner-partner Negaranya gitu Yaitu Pada saat itu Masih MIT Masih Malaysia Indonesia dan Thailand Namun Seiring perkembangannya Zaman Akhirnya Berubahlah namanya Menjadi AIMS Dan itu Kan Asian tuh Jadi berkembanglah Ke Brunei Ke Filipina Dan Nambah juga lagi Jepang Nah timbul nih Pertanyaan Kan Jepang tuh Kan gak termasuk Dalam Asian Kenapa dia bisa Masuk ke Jadi partnership Ke si AIMS ini Kalau itu sih Aku gak tau alasannya Mungkin karena Jepang tertarik Dengan program ini Dan ikut bergabung Itulah Sekarang namanya AIMS Dengan partner-partner Negara yang telah Aku sebutkan tadi Nah Jadi awal mulanya Itu adalah Aku dapet info Dari group Line Chat group di line Dan itu tuh Dari salah satu Teman sekelasku juga Yang kasih info Bahwa Ada Penerimaan Untuk melakukan Program Student exchange Ke Negara-negara Di IIMS Dan Aku ketika Ngelihat info itu Aku langsung kayak Hah Dan aku ngeliat Syarat-syaratnya itu Kayak Wah ini Kayaknya ada Kesempatan nih Ada peluang untuk Bisa ke Luar negeri Karena aku tuh dulu Cita-citanya Pengen banget Untuk Pertukaran pelajar Keluar negeri gitu guys Kayak Belajar hal-hal baru Gitu kan Pengen tau Negara luar itu Gimana sistem Belajarnya Terus di negara luar itu Bagaimana sih Culture mereka Budaya mereka Cara mereka Berpikir dan bertindak Itu apakah sama Dengan kita Yang ada di Indonesia ini So Aku tuh Kayak penasaran banget Bagaimana Dan itulah alasan Kenapa aku pengen banget Untuk pertukaran pelajar Jadi ketika Aku dapet info itu Di grup chatline Aku langsung Contact itu Dan ternyata itu adalah Dosanku Dan langsung dosen itu bilang Oh ikram mau ikut ya Kalau misalnya mau ikut Ibu langsung bisa Masukin ikram Kedalam grup WhatsApp Yang isinya Yang kandidat-kandidat Yang ingin ikut Dan setelah itu Aku dimasukkan Dan Di dalam grup WhatsApp itu Ternyata sudah ada Finalis-finalis Atau peserta yang ingin Ikut Mendapatkan beasiswa tersebut Dan disitu Sudah dimasukin Dikasih info Kalau syaratnya ini adalah Gini guys Eh bukan gini guys Gini nak Ini syarat-syarat Untuk mendapatkan beasiswa ini Nah IIMS ini Dari tahun berapa ya Mungkin dari 2016 sampai 2018 Itu tuh di Unsri Di Sriwijaya University Itu tuh cuman Yang dapat Beasiswa tuh Cuman dari Dari fakultas MIPA Dan fakultas Pertanian gitu Nah Sebelumnya tuh Belum ada Fakultas Teknik Jadi di tahun 2019 itu Itu adalah Tahun pertama IIMS Membuka Lewangan untuk Sriwijaya University Untuk mahasiswa Fakultas Teknik Jadi Disitu ada Kesempatan untuk Fakultas Teknik Ada teknik sipil Mesin Tambang Kiminya Teknik arsitektur Nah pokoknya Semua teknik Itu Dan yang shocknya Lagi aku dengar Kuota Untuk penerimaan Beasiswa Di Fakultas Teknik Seteknik itu Itu cuman Satu orang Kuotanya guys Sedangkan di MIPA Di Fakultas Pertanian Itu mereka Punya kuota Kayak 12 orang Kayak 10 orang Karena ini Karena ini baru First time Mereka buka Jalur untuk Fakultas Teknik Jadi mereka Cuman buka Satu orang Aja kuotanya Jadi proses seleksinya Itu Kalau gak salah Seleksi berkas dulu Syaratnya Apakah sudah terpenuhi Karena syaratnya Kalau gak salah Seingat aku ya IPK nya harus 3,3 atau 3,25 Gitu Di atas itu Terus juga Toffelnya Harus 400 Berapa 490 Atau 500 Aku lupa Terus juga syaratnya Itu harus punya Bukti Sertifikat Toffelnya Dan juga harus Sehat Just money Dan rohani Serta Punya paspor Yang aktif Kayak gitu kan Setelah ikut itu Ternyata Lolos Lolos Ada beberapa orang Yang sudah mundurin diri Disitu Karena merasa Bahwa Toffelnya Gak cukup Sebenarnya Kebanyakan orang Yang gak lolos itu Di Toffelnya Kayak Toffelnya Masih kurang Jadi mereka Milih Untuk mundur Itu baru Seleksi berkas Nah Setelah itu Ternyata Aku gitu Yang dapat Nah Karena Tadi kan aku Sudah ceritain Bahwa Fakultas teknik ini Adalah Tahun pertama Mereka Harus mengirimkan Perwakilannya Untuk pertukaran pelajar Dan Peminatnya itu Masih Sedikit Dan takut Dan juga Orang-orang Atau kandidat-kandidat Yang ngikutin itu Itu rata-rata Kebanyakan dari Angkatan 2017 Yang di Atas aku Salah Yang di bawah aku Jadi aku kan tua nih 2016 Jadi di bawahku tuh Adik tingkatnya yang 2017 Jadi I am the only one Yang dari Tahun 2016 Dan aku baru sadar Kenapa Angkatan 2016 Itu gak ada yang Mau daftar Karena Kesempatan ini terlalu Beresiko Untuk angkatan tua Karena pelaksanaan Pertukaran pelajarnya itu Itu di semester Ganjil Which is di semester 7 Sedangkan kalau Angkatan 2017 Kan di semester 5 Mereka akan Melaksanakan hal itu Kalau misalnya kita Di Pertukaran pelajar di semester 7 Misalnya ada resiko Dimana kita susah Untuk mentransfer kredit Atau mentransfer Mata kuliah Yang ada di sana Dengan di Unsri Itu kita Bisa Kemungkinan buruknya itu Ngulang semester depan Jadi kita bisa Ngulang di semester 9 Dan itu Sangat beresiko Karena Emang mau Nambah semester Emang mau Nambah UKT Terus nambah waktu Makin lama lulus Terus Di semester 8 Itu mungkin nanti Sudah banyak Teman-teman kita Yang sudah lulus Kawan-kawan kerabat kita Yang di Unsri Terus kita kayak sendiri Terus juga Aku juga mikir Kalau misalnya Ngulang pajaran Berarti nanti Gabung dengan kelas Adek tingkat Kayak gitu Karena aku lulus Di seleksi berkas Yang pertama Itu cuma aku Seorang yang lulus Jadi kayak Aku gak perlu lagi ikut Seleksi kedua Kayak Wawancara Dan lain sebagainya Sedangkan jurusan MIPA Eh Fakultas MIPA Fakultas pertanian Itu mereka ada Banyak seleksinya Kayak seleksi Pertama tadi Terus seleksi Wawancara Dan lain sebagainya Untuk menentukan Kamu ini dapat Beasiswa parsial Atau beasiswa full Kayak gitu Oke Jadi udah dapet nih Fakultas teknik Adalah aku Dan aku tuh Automatically Dapet Beasiswa yang full Karena Karena cuma satu orang Kan kuotanya Akhirnya Aku ngikutin lah Program itu Prosedur seleksi selanjutnya Yaitu Aku memilih Tujuan universitinya Mau kemana So pastinya Kita milih yang paling atas Jadi aku pilih lah Negara Jepang Gimana aku Pengen banget ke Jepang Pada saat itu Biar tau Gimana culture Belajarnya di Jepang Gimana Ada satu universitas Yang accept Accept aku Untuk ikut ke universiti Itu kan Yaitu adalah Ibaraki University Nah Tapi sayangnya guys Ibaraki University itu Menawarin aku Nanti belajar Di sana itu Pelajaran Pertanian Kayak Kamu Keterima Di Ibaraki University Kami mengaccept Kamu Tapi kamu harus Disini Kamu nanti Belajarnya Agriculture Kita tidak Membuka teknik sipil Jadi aku mikir Aduh Kalau misalnya Aku belajar agriculture Di sana Gimana nanti Aku mau transfer Kredit disini Aduh Bingung banget Sumpah itu Bingung banget Jadi akhirnya Aku terpaksa Menolak Penerimaan Dari Ibaraki University Tadi Itu kayak Langsung Mereka balas How poor How poor you You reject This application This agreement Gitu kan Aku langsung Duh gimana Gitu kan Padahal aku pengen banget Ke Jepang Tapi masa harus belajar Agriculture Terus yang Jauh banget Dengan teknik sipil Dan Aku kayak Nanti gimana Gitu kan Pokoknya susah lah Itu Bingung banget Nah terus pada saat itu Aku tertarik Negara mana lagi Yang harus aku tuju Disitu Sudah ada opsi lain Kayak Ke Thailand ya Aku nyoba ke Thailand Nah rupanya Ke Thailand itu Orang tuaku gak setuju Karena Di Thailand itu Nanti Susah mau cari makan Susah juga Ngomongnya kan Kayak Kapun kap Sorry kap Gitu kan Itu challenge Buatku sih Harusnya aku bisa Menangan itu Tapi Orang tuaku Tidak setuju Jadi aku ngikutin aja Gitu Jadi di only optionnya Ke Malaysia lah Kemana lagi ya kan Jadi aku mikir ke Malaysia Nah dari Malaysia itu Ada lagi deh limanya Yaitu mikir mau ke UTM Atau ke UKM Sedangkan Karena Di universitas ini Yang ada penawaran Untuk teknik sipil Nah jadi aku mikir Kalau ke UTM Itu dekat Johor kan Karena Dekat banget Dengan my hometown Di batang Sedangkan Kalau misalnya di Johor aja Aku mikir Gak bisa explore Ke Kuala Lumpur Dan sebagainya kan Karena Ya jauh gitu Harus naik bus dulu Nah jadi aku mikir Kalau UKM ini Oh UKM ini nomor 2 Terbaik di Malaysia Dan UKM ini Dekat banget Dengan KL gitu Cuman beberapa menit aja Jadi bisa explore KL Bisa explore makanan-makanan gitu Street food Dan lain-lain Sebagainya lah Gitu Intinya aku pengen Coba deh Ke UKM gitu Setelah aku kirim Proposalnya ke UKM Akhirnya aku di accept Akhirnya aku sudah megang Letter of acceptance Kayak Over letter gitu Dari UKM Kalau aku tuh sudah keterima Menjadi bagian dari UKM Menjadi international students Di sana Alhamdulillah Setelah itu proses-proses Akhirnya aku proses Pembuatan visa Visanya tuh Aku buat di Pekanbaru guys Jadi aku pergi ke Pekanbaru Buat visa Terus juga ngurus Pencairan dana Dari AIMS-nya Dan akhirnya Cair sebelum aku berangkat Gitu kan Jadi kan kayak Bisa lancar gitu Proses pembayaran Visa dan lain-lain Sebagainya Tiket pesawat Dan lain-lain Sebagainya Setelah aku di Malaysia Aku bertukar Pajar disana Setelah Januari Tiba-tiba Dan aku balik lagi ke Indonesia Aku balik lagi ke Palembang Di University of Sriwijaya Mikir Aduh aku langsung cepat-cepat Ngurus TA nih Karena udah semester 8 kan Karena posisinya tuh Duh semester 8 Dan akhirnya aku sudah Langsung aku cepat-cepat Ngurus TA Dan Selagi aku ngurus TA dan ngelab itu Aku juga langsung ngurus Transfer kreditnya guys Transfer mata kuliahnya Langsung aku cepat-cepat Ngurusin Aku follow up Terus dari Atasannya Karena ngurusnya ribet banget guys Kita harus buat surat dulu Suratnya harus ke jurusan dulu Jurusan harus ke dekan Terus nanti Proses nilainya Berminggu-minggu Dan lama Dan Alhamdulillah Dibantu juga Terutama dibantu oleh Pak ketua jurusannya juga Jurusan dari sipil Terima kasih banget Pada saat itu Sama Dosen pemimbing juga Aku terima kasih banget Nah guys Jadi itulah Kenapa aku bisa Student exchange di Malaysia Bagaimana aku Kok aku bisa Dapat beasiswa Dan itulah tadi Cerita yang sudah aku ceritain Mungkin menurut aku Sudah runtut Dan sudah Panjang lebar Nah bagi kalian Yang mungkin pengen Denger cerita Lebih detail Mungkin Kalian bisa dengerin aja Langsung podcastku Yaitu Yuk ngomong Di spotify Atau di apple podcast Kalian bisa cari Tulis aja Ikhram saputra Atau kalian bisa langsung Klik link di bawah Thank you so much For watching this video I hope you guys like it Don't forget to hit Like button in here And comment anything you like Dan share this video To your friends Your family Or anyone Dan jangan lupa Subscribe guys Thank you so much Bye Sampai jumpa di video selanjutnya All right guys Ternyata Mahasiswa Indonesia ini Mendapatkan Full beasiswa Daripada Universitas Malaysia Wow Keren banget ya guys Dan itulah Tadi ya guys Video daripada Bang Ikhram Saputra Dimana Dia itu Mendapatkan Beasiswa full Daripada UKM Fakultas Teknik Sipil Dan itu Keren banget Bang Sebuah pelajaran Bagi kita semua Bahwasannya Semua orang bisa Kalau kita berusaha Tapi memang Kebanyakan katanya Itu Toffle Nah Toffle itu Emang agak susah Tembus 500 ribu Sudah susah banget Berarti Bang Ikhram Ini adalah Orang yang Terbaik Orang yang Bagus Dari Sekibat Sekibat Dan sebagainya Dan itu Keren banget Bang Izin bertanya Apakah ada Beasiswa jurusan Kimia Boleh minta link Pendaftarannya Universitas Malaysia Nah Ini pasti Banyak orang Tertarik Tertarik lagi Dengan Universitas Yang ada Di Malaysia Nah Satu aja Orang Yang kuliah disana Lalu memberikan Apa namanya Feedback Ataupun penilaian yang baik Maka orang lain Akan pengen Kesana Jadi ketika Udah nyampe sana Pasti udah Bentar aja Disana Nah itu dulu Videonya Terima kasih Sampai jumpa di video Selanjutnya Apabila Salah kata Pendingafkan Saya Pemiru Tutiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!